Intro 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 Duh, saya masih merupakan demi Covid Apa penopi harta Seluruh gawaan angin Saya mau berapa apa mas? Sekarang Pak Elu Berasa gawa yang umat Berasa gawa sepanjang Ini kan ada yang menyebabkan KIT Kawasan Industri Terpadu Nah makanya saya tidak tahu apa satu Terus update profilnya Batang Karim Batang Karim itu apa mas? Nah ini Batang Karim saya Situs yang dikawai disnager Khusus kamu boleh kerjaan Kamu akan datang khususnya Hmm Oke mas, saya coba mas ya Oke oke Kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya Badan Pusat Statistik mencatat Penduduk usia kerja di Indonesia Per Februari 2020 Sebanyak 199,4 juta jiwa Jika dibandingkan dengan Februari 2019 Jumlah penduduk usia kerja Mengalami peningkatan sebanyak 2,92 juta jiwa Melihat kondisi ini Pemerintah Kabupaten Batang Melalui Dinas Ketenagakerjaan Berinovasi dengan Meluncurkan aplikasi Batang Karir Batang Karir Merupakan platform eksklusif Untuk para pencari kerja atau jobseeker Khusus yang berdomisili atau terdaftar Sebagai penduduk asli Kabupaten Batang Situs Batang Karir Juga terintegrasi langsung Dengan berbagai perusahaan Di Kabupaten Batang Yang membuka lowongan pekerjaan Berbagai layanan dalam situs Batang Karir Juga memudahkan bagi calon pekerja Untuk melamar di sebuah perusahaan Atau instansi Seperti CV Online Test Psikologi Dan lowongan pekerjaan Dari berbagai industri dan perusahaan Yang tersedia bagi masyarakat Batang Bagi calon pekerja Yang akan mendaftarkan diri Dalam situs Batang Karir Terdapat berbagai tahapan Yang harus dilalui Yaitu Anda harus memiliki AK1 Yang dapat diperoleh Di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Batang Setelah memiliki AK1 Anda bisa mulai mendaftarkan diri Dengan membuka situs karir.batangkap.go.id Pada homepage Pilih daftar sebagai talent Kemudian ketik nomor KTP Nama Anda sesuai dengan KTP Dan buat passwordnya Selanjutnya Anda akan diarahkan Untuk melengkapi informasi kontak Lengkapi sesuai dengan informasi Yang Anda miliki Setelah itu Anda dapat mengisi bagian kurikulum vitae Atau daftar riwayat hidup Untuk menyampaikan kualifikasi pekerjaan Yang Anda inginkan Tulis seluruh datanya Setelah semua kolom sudah terisi Anda dapat mengunduh kurikulum vitae tersebut Selain itu Anda juga dapat melihat daftar perusahaan Yang membuka lawangan pekerjaan Dengan batang karir Saya yakin bisa membantu masyarakat Dan juga bisa membantu Para pengusaha Ataupun orang-orang yang bergerak Di bidang industri Yang membutuhkan pekerja Apalagi Insyaallah Kedepan Akan ada kawasan industri terpadu batang Saya harap tenan-tenan yang masuk Nanti wajib Bekerja sama Dengan pemerintah daerah Tentang kebutuhan tenaga kerja Sehingga kita bisa menyalurkan Dan bisa sinergi dengan baik Antara masyarakat Pengusaha Dan pekerja Tripartit Khususnya tentu Pemerintah daerah Sebagai pelayan bagi semuanya Halo teman-teman Saya Ayina Sekarang saya bekerja Di PT Wantu Industries Indonesia Melalui aplikasi batang karir Saya memasukkan laparan secara online Dan bisa mengetahui perusahaan Buka lawan Tanpa perlu pergi kemana-mana Cukup mendaftar Dan memasukkan data diri di rumah secara online Jadi Tunggu apa lagi Bagi kalian Calon bekerja di Kabupaten Batang Yuk isi data diri kalian Di situs karir.batangkap.go.id Cari kerja Jauh lebih mudah Dengan aplikasi Batang Karir